Intro Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya Ratna Absari. Intro Pimpinan DPR RI mendukung pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Di antaranya dengan memangkas proses perizinan sehingga dapat memudahkan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Tua DPR RI, Ade Komarudin mendukung pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk memudahkan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Usai mengisi pidato dalam Rapat Kerja Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baru-baru ini, Ade Komarudin menyatakan, langkah yang ditempuh pemerintah dengan memangkas selamanya waktu proses perizinan usaha bertujuan agar para pengusaha merasa nyaman dalam mengembangkan usahanya. Menurut Ade, para pengusaha nasional saat ini sudah lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya. Mereka tidak perlu lagi diberikan semacam pelatihan dan cara-cara mengembangkan usaha. Para pengusaha hanya perlu diberikan dukungan untuk mengembangkan usahanya dengan baik dan nyaman seperti dengan memberikan kemudahan izin. Langkah-langkahnya kalau lihat dari paparan Presiden Jokowi tadi sudah oke ya. Misalnya banyak dipangkasnya, perizinan, sudah betul lah itu. Nah kalau mau bertumbuh kembangnya pengusaha ya berikan kenyamanan dalam perusahaan mereka. Jangan penuh ketidakpastian. Pengusaha itu untuk menghitung penuh dengan baik itu butuh kepastian. Misalnya nilai rupiah, tas dolar itu kan perlu kepastian. Kalau nggak ada kepastian, bagaimana cara menghitungnya? Cukup mereka dikasih kayu, dikasih kesempatan, dikasih peluang, dikasih dorongan, disiptakan suasana yang nyaman, tadi perizinan segala macam. Pasti mereka tumbuh ke kembangan baik. Sementara itu Ketua Ikatan Senior HIPMI yang juga anggota Komisi 10 Ridwan Hisham meminta para pengusaha yang terhimpun dalam HIPMI untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi. Tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Pak Jokowi Widodo bersama kabinet-kabinetnya untuk menata kembali ekonomi Indonesia. Nah kalau ini tertata, paling tidak di tahun 2019 kondisi ekonomi sudah membaik, maka kita akan naik ke peringkat paling tidak kita bisa menyamai Singapur. Iklim usahanya ya, Malaysia bisa kita tinggal. Sekarang kita kan di ASEAN itu terendah. Habibi dan Rizki, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan belum rampungnya pembahasan peraturan KPU atau PKPU, namun tahapan pelaksanaan pilkada sudah mulai berjalan, Komisi 2 DPR RI mendesak KPU untuk lebih serius dan memberikan perhatian penuh dalam pembahasan PKPU bersama dengan DPR RI. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Direkturat Jenderal Otonomi Daerah, serta Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, rapat membahas persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017. Anggota Komisi 2 DPR RI, Arteria Dahlan, berpendapat peraturan KPU yang diterbitkan banyak yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Pilkada. Menurutnya, Komisi 2 DPR RI memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada 2017. Untuk itu dirinya berjanji akan mengawal PKPU agar sejalan dengan Undang-Undang. Arteria menyesalkan berbagai aturan yang sudah jelas tertera di dalam Undang-Undang Pilkada ditafsirkan berbeda oleh KPU dalam menerbitkan peraturan KPU. Untuk itu, Komisi 2 akan memperbaiki PKPU tersebut secepatnya. Bayangkan saja, ruang yang sudah kita sediakan dan hitam putih tertera di dalam Undang-Undang keliru ditafsirkan. Bagaimana pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU tersesatkan untuk itu. Kemudian ruang untuk sengketa manipolitik, sengketa mahar, dan sengketa penyimpangan incumbent. Itu pun juga tidak dimasukkan. Terakhir yang lebih celakanya lagi, setelah dijumlahkan tidak sama. Ini yang kita katakan, kami dengan sangat terpaksa memohon maaf kepada rakyat Indonesia untuk mengatakan kita harus rubah dan menuntun KPU untuk satu per satu kita perbaiki. Anggota Komisi 2 DPRR yang lain, Amran, mengatakan, Komisi 2 perlu menyisir dengan teliti pasal per pasal PKPU tersebut. Amran menyampaikan salah satu hal yang krusial yang menjadi perdebatan dalam pembahasan PKPU adalah mengenai pengunduran diri anggota DPR, TNI, Polri, dan PNS yang maju dalam pilkada. Ternyata sampai sekarang, ada yang seharusnya mundur, seharusnya mundur sampai saat ini belum mundur pilkada yang lalu. Karena dia tidak terpilih, dia tidak mundur kembali lagi ke posisinya yang semula. Nah itu walaupun dia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Apakah perlu dilampirkan surat SK pengunduran diri? SD dan TMI, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPRR meminta Kementerian Kesehatan dapat memastikan kesehatan para calon jemaah haji yang menjalankan ibadah haji tahun ini. DPR meminta agar anggaran kesehatan yang digelontorkan sebesar Rp600 miliar berdampak positif bagi para jemaah. DPR RI melalui Komisi 9 mendorong pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap para jemaah haji mulai dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan para jemaah ke Indonesia. Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, memimpin rombongan Komisi 9 menyambangi asrama haji Embarkasi Makassar baru-baru ini. Dede Yusuf mengatakan negara harus hadir dalam menjamin pelayanan kesehatan kepada para jemaah haji dan juga bertanggung jawab perihal keselamatan calon jemaah haji Indonesia. Kondisi-kondisi yang ada di sana tentu sangat berbahaya jika tidak diberikan pemahaman terlebih dahulu atau juga mungkin diproteksi terlebih dahulu. Nah fungsi daripada kesehatan haji ini yang anggarannya memang dialokasikan dari Kementerian Kesehatan ini adalah untuk melakukan proses pemeriksaan, verifikasi apakah jemaah ini bisa berangkat atau tidak berangkat. Dede Yusuf juga mengungkapkan anggaran kesehatan jemaah haji yang digelontorkan hingga 600 miliar rupiah pada tahun ini harus dapat dioptimalkan dengan baik. Selain perbaikan fasilitas penunjang kesehatan bagi para calon jemaah, negara juga didesak agar dapat membangun penginapan para jemaah dan rumah sakit di Arab Saudi yang diperuntukkan juga bagi para tenaga kerja Indonesia. Total dari Kementerian Kesehatan untuk kesehatan haji ini adalah 600 miliar dan itu dibagi ada yang di Indonesia seperti sekarang dan ada yang di Saudi. Di Saudi itu kami sekarang ingin membangun rumah sakit karena selama ini kita menyewa rumah sakit satu tahun sementara dipakainya hanya berapa bulan? Satu bulan? Tiga bulan. Hanya tiga bulan dipakainya. Nah oleh karena itu, karena nilainya cukup besar maka kita berencana membangun rumah sakit khusus buat haji dan TKI. Kenapa? Karena saat ini TKI kita juga di sana boleh dikatakan menjadi warga negara kelas 2 sehingga mereka untuk mendapatkan pengobatan itu boleh dikatakan tidak maksimal ya. Panji, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda.